Karena mungkin asnya lokal, kemungkinan juga panjangnya juga beda. Terima kasih telah menonton! Untuk kesempatan pagi hari ini, kita kedatangan 1 unit L300 diesel ya di sini. Dengan keluhan suara kasar di bagian roda ketika membawa beban. Sengaja tadi kami langsung samperin mobilnya untuk mendengarkan secara langsung untuk suara di bagian roda. Karena sudah diketahui ketika mobil ini kosong, justru suaranya tidak muncul ya. Untuk suaranya sudah kita dengarkan tadi, kurang lebih seperti itu. Indikasi seperti ini untuk mobil L300 yang sering kami temui, biasanya penyakitnya di bagian bearing atau asroda. Tapi justru kami lebih curiga ke bagian asroda yang sudah haus. Untuk lebih pastinya, kita cek bagian bearing atau asrodanya. Untuk membuka asroda L300, kita cukup membuka 4 buah mur pengikat ya di belakang. Kemudian membuka selang rem di belakang. Terus selanjutnya kita lepas bagian rem tangan. Saya kelihatan di sini. Terus selanjutnya kita lihat di sini. Oke lanjut untuk asrodanya sudah kita lepas di sini. Untuk langkah selanjutnya kita pembongkaran bearing. Untuk membuka bearing, sudah dipastikan kita harus membuka snap ring dulu di sini. Bisa kelihatan. Untuk kemudian nanti kita press untuk melepas bagian asroda. Bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Oke lanjut untuk asrodanya sudah kita lepas untuk bagian bearingnya. Dan ternyata prediksian kami di sini benar ya. Bisa kelihatan. Untuk posisi asroda sudah aus seperti ini. Sementara untuk kondisi bearingnya masih bisa dikatakan mulus ya seperti ini. Sudah dipastikan untuk sumber penyakit ketika membawa beban di bagian roda adalah dari bagian asroda yang sudah aus. Sekedar berbagi pengalaman di sini untuk kawan-kawan yang menemukan kelainan atau suara kasar di mobil L300 di roda bagian belakang ketika membawa beban. Sudah dipastikan atau kebanyakan sumbernya dari bagian asroda yang sudah aus seperti ini. Karena sudah diketahui tadi apabila kondisi mobil tidak ada beban atau kosong untuk suaranya itu tidak muncul. Bahkan ketika rodanya digoyang saat didongkrak ya seperti itu nyaris tidak ada spelling atau tidak ada kocak. Dan untuk diputar untuk suaranya itu biasa saja ya tidak ada suara kasar. Karena sudah diketahui apabila tidak ada beban untuk posisi bearingnya itu berputar normal atau sempurna. Cuma tips untuk membedakannya kebiasaan kami di sini adalah dari suara. Dari suara kalau memang posisi ketika diputar itu suaranya halus. Tapi ketika diberi beban berat itu malah timbul kasar suara kasar seperti tadi. Maka 95% untuk posisi yang rusak itu di bagian asroda. Kurang lebih untuk memprediksinya kebiasaan kami seperti itu di sini. Namun apabila ketika didongkrak untuk diputar itu keluar suara kasar sudah dipastikan yang rusaknya itu bagian bearing. Untuk asroda L300 yang haus seperti ini kebiasaan kami di sini langsung melakukan penggantian ya. Mungkin ada opsi melakukan pembubutan di bagian asroda di sini di bagian yang hausnya. Cuma kami tidak menyarankan pengerjaan seperti itu. Karena sudah diketahui apabila bahan seperti ini ancuran seperti ini ketika mendapatkan panas yang berlebih dari lasan maksud kami. Sudah dipastikan untuk sifat dari as ini sudah dipastikan jadi getas ya seperti itu makanya rawan patah. Oke lanjut untuk asroda yang baru sudah kami sediakan di sini namun sayang mungkin karena keterbatasan biaya untuk penggantiannya memakai spare part lokal seperti ini. Makanya sengaja untuk posisi baut rodanya kita pindah dari yang bekas karena ketahuan untuk part yang lokal itu kekuatannya kurang ya seperti itu atau lebih mudah patah. Makanya sengaja kami pindah untuk baut rodanya. Cuma sekedar saran di sini untuk kawan-kawan yang punya adanya lebih dalam penggantian asroda seperti ini lebih baik menggunakan spare part yang original untuk mendapatkan ujian panggai yang lebih lama. Nah namun yang benar-benar lagi lagi-lagi mungkin karena keterbatasan biaya makanya yang punya mobil memilih pat lokal seperti ini. Oke untuk langkah selanjutnya kita pemasangan as baru ya di sini untuk posisi bearing kita ganti baru di sini karena sudah diketahui untuk posisi bearing yang lama. Walaupun mungkin untuk posisi bearing di sini belum ada keausan namun untuk di bagian dalam di sini sudah kelihatan bekas gesekan maka apabila dipasang kembali untuk bearing yang bekas seperti ini sudah dipastikan longgar ya untuk posisinya di sini untuk kebagian as yang baru. malah nanti menimbulkan aus lagi di bagian asrodanya apabila menggunakan bearing bekas gesekan seperti ini. Oke lanjut untuk asroda atau bearingnya sudah kami pasang kemudian untuk keep atau kondusnya juga sekalian kami ganti di sini. karena untuk bekasnya sudah aus ya untuk langkah selanjutnya kita pemasangan ke bagian selongsong atau ke bagian mobilnya. selamat menikmati. selamat menikmati. oke lanjut untuk asrodanya sudah kami pasang di sini. mohon diperhatikan dalam pemasangan asroda apalagi ini untuk posisi asnya as lokal. harap diperhatikan ketika pengencangan ya di sini pengencangan 4 mur pengikat harus dipastikan untuk posisi asrodanya itu tidak kocak atau tidak ada speleng. kemudian tidak seret untuk diputar bisa kelihatan ringan seperti ini sudah dikatakan tadi karena posisi mobil ini memakai as lokal. nah sudah kelihatan untuk posisi ring atau ganjolnya kita lepas karena sebelum kita lepas sudah kelihatan tadi untuk posisi asnya itu masih kocak ketika mur pengikatnya dikencahkan. karena mungkin asnya lokal kemungkinan juga panjangnya juga beda. dan harus diperhatikan ketika penyetelan bearing di sini di bagian roda untuk posisi rodanya itu harus diangkat dua-duanya seperti ini. karena sudah diketahui untuk L300 itu posisi as rodanya saling menekan ya antara sebelah kiri dan sebelah kanan maka harus diwajibkan posisi as rodanya atau rodanya terangkat dua-duanya. untuk langkah selanjutnya kita pemasangan roda kemudian pembuangan minyak rem atau angin rem. untuk tutorial kali ini dalam pembahasan mencari ya penyakit suara kasar ketika mobil membawa beban cukup sekian dari kami mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang mempunyai keluhan seperti ini khususnya di mobil L300. sampai jumpa dengan kami di video-video selanjutnya terakhir dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.